Oke, Bang, aduh luar biasa kita malam hari ini ya Dengan kesibukan kita, kita bicara santai nih Bang Rendungan malam, sahabat Lugas TV Tepatnya, Kamis jam 12 malam nih, kurang lebih ya Oke, jadi saya mau bertanya-tanya Kalau bicara malam, tengah malam tentunya Rilek dan suasana yang sejuk, indah Tepatnya di outdoor kita Sahabat Lugas TV, semudah-mudahan Apa yang menjadi rendungan malam hari ini Atau obrolan rilek Tentunya beredukasi kepada sahabat Lugas TV Bang, Pak Blankon Ada beberapa netizen Yang konfirmasi ke saya Ketika ada intisari, ada podcast, libas, bincang-bincang Diskusi publik, selalu ada intisari Dan disampaikan oleh Pak Blankon Jadi netizen ini bertanya gitu Itu intisarinya itu the best, luar biasa gitu loh Apakah itu sudah ada persiapan sebelumnya Atau seperti apa, saya tanya Itu mendadak aja Ketika diskusi berjalan Podcast berjalan Lalu dia, Pak Blankon itu Tiba-tiba datang inspirasi Saya sampaikan kepada netizen gitu Pak Blankon Saya mau memperdalam lagi nih Sebenarnya Karena ada pemberitahuan podcast melalui poster Apakah malam-malam itu Tengah malam Pak Blankon sudah mempersiapkan Atau memang Tiba-tiba Seperti yang saya sampaikan ke Sahabat Lugas TV Oh gitu Bang ya Ini maaf loh Bang Saya sambil merokok Secara udah relax saya nih Jadi gini Bang Sayanya gimana ya Bang Ini jujur Bang ya Saya malah gak ngerti kok Sampai netizen sampai ke sana Yang saya perhatikan itu Saya hanya bekerja Tupu kisah yang ngebuka Dan menutup di intisari Ya mengadir aja Bang Saya sendiri Apa ya Kalau ditulis-tulis Saya gak bisa Bang Yang malah bingung Jadi yang selama ini saya jalani Ya pokoknya Begitu saya buka Temanya Narasumbernya Abang host Saya Abang wawancara Saya dengerin Dari situ nanti Ada intisari Di luar intisari Ini Bang Kadang-kadang ada Kata-kata yang Kata dirijen Itu memang saya nunggu dapat Ada aja yang masuk Pernah juga kok Bang Waktu podcast Kapolres Cilugon Jaman Pasigit Itu udah mau habis Abang gak turun-turun Saya bingung Maka saya gak punya catatan Tapi begitu Kis Dapat Artinya Artinya Ada yang Membisikkan Atau Seperti apa ini Bisa Jadi beginilah Bang Kalau bisik-bisik Enggak lah Bang Di hati itu Terlintas Ini kau ucapkan Itu Jadi pernah kan Abang Waktu saya ngeucapkan Terakhir Ada narasumber Pak Dewan siapa Wih Dari mana dapat Abang juga Saya sendiri kadang gak tahu Bahkan ditanya Berapa jam Lupa apa yang saya keluarkan Kenapa saya Gak mau ingat Terus nanti Ada di rekaman Itu prinsip saya Atau nempel Seperti Intisari Diskusi publik kita Yang semalam Dengan Masyarakat Kadipaten ya Dimana Pak Blankon Mengatakan Seperti Lingkaran Obat nyamuk Iya Karena memang Bagi saya Bagus juga Saya menilai Wih Jadi itu Ketika dapat Lingkaran nyamuk itu Sesi kapan itu Dapatnya Sesi waktu Pertanyaan Diskusi berjalan Waktu diskusi publik kemarin Ya kan saya ikutin Diskusi publik ini Saya setelah buka Saya dengerin Narasumber bicara Dari Dewan Dari masyarakat Ini masalah Dari zaman tahun Kemerdekaan loh Bang Sumberaut lah gitu Merdeka baru Berapa tahun ini Masalah ini Sampai sekarang Udah berapa ganti Wali kota Berapa ganti Apa Kok masalah Belum kelar Ini masalahnya Kan didengarin Sama saya Muter nih bang Muter kayak obat nyamuk Ruwet Masalah ini Cuman Bisikan di hati Ini masalah Sangat melingkar-lingkar Memang ruwet Udah pada meninggal lah Segala macem lah Cuman Seruwet-ruwetnya Masalah Bagikan obat nyamuk Melingkar-lingkar Tidak karu-karuan Ada ujungnya Ada pangkalnya Ketika dibakar Pasti habis Itu obat nyamuk Masalah ini Melingkar-lingkar Ini mau diselesaikan Tidak Kalau gak diselesaikan Ya melingkar-lingkar Kayak obat nyamuk Dipasang Janganlah dibakar Subuh pun tetap utuh Tapi Kalau obat nyamuk ini Dipasang Dan dibakar Mau tidur Subuh selesai kok Iya Mau gak Ini para pejabat terkad Menyelesahkan Masalah ini Duduk bersama Ini lubang saya Baru dapat Baru dapat saat itu Oke Itu saya lepaskan aja Oke Jadi sahabat Lugas TV Seperti itu Penjelasan daripada Pak Blankon Dimana Ketika menyampaikan Intisari itu Tentunya Dia menikmati Mengikuti Perjalanan Podcast Satu bincang-bincang Disitu dia mendapatkan Sesuatu Intisari Jadi jelas Bahwa tidak ada Persiapan ya Pak Blankonnya Gak pernah ada Gak pernah ada Aduh menarik juga Ini Pak Blankon Bincang-bincang kita Jadi kita menyapa Sahabat Lugas TV dulu ya Menyapa Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Ini adalah Bincang-bincang Relax Memberikan edukasi Di tengah malam Hampir jam 1 malam nih Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Dapat bermanfaat Pak Blankon Oke Pak Blankon Silahkan menutup Acara Renungan Tengah malam Ya Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Ini sebenarnya Saya pikir Gak akan Di Expo Yaitulah kata hati Atau pendapat Saya Pak Blankon Yang sangat Junior Atau Sangat Masih rendah Adal ilmu Pak Blankon Sering Ketemu Wartawan Dari manapun Media Selalu saya Bertanya Dan bertanya Ya Bahkan Pak Blankon pun Selalu kok Dalam Setiap saat Mau tidur atau apa Selalu saya Belajar Dan belajar Toh Sekarang ada Youtube Buat saya Lebih Mulia Bertanya Karena Kebodohan Tidak Tahunya Kita Daripada Kita Merasa Benar Atau Merasa Pintar Itu saja Sampai jumpa Tidak 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 Tidak